Hai guys kembali lagi bersama saya Henny dan hari ini saya akan memasak brokoli ayam dan kentang baik resep ini bisa diberikan bayi mulai usia 10 bulan hingga 12 bulan dan ke atas untuk bahan-bahannya saya tuliskan saja di deskripsi di bawah ya cara membuatnya mudah sekali di dalam mangkok masukkan semua bahan-bahan dan di resep ini saya menggunakan garlic powder untuk garlic powdernya ini optional bisa dipakai atau bisa di skip dan untuk bayi di atas satu tahun bisa ditambahkan lada hitam dan sedikit garam jika semua bahan sudah masuk lalu aduk hingga semua tercampur dan disini yang pertama saya menyempurnya menggunakan spatula tapi saya rasa susah sekali menyempurnya lalu saya ganti memakai karbu karena memakai karbu ini lebih mudah ya menyempurnya dan seperti biasanya untuk memotong bahan-bahannya ini sesuaikan aja dengan kemampuan bayi masing-masing dalam mengunyah makanan next step ambil adonan secukupnya dan bentuk seperti sosis dan buat kalian yang baru gabung di channel saya welcome untuk semua resep MPAC dari usia 6 bulan hingga 12 bulan dan ke atas semuanya ada di channel saya silahkan cek di playlist saya ya oke langkah selanjutnya panaskan wajan teflon lalu tambahkan kurang lebih satu sendok makan olive oil selupkan brokoli ayam kentang pahit ke dalam telur lalu gulung-gulung ke dalam breadcrumb breadcrumb ini bahasa Indonesia nya kalau nggak salah remah roti ya saya nggak saya nggak tahu bahasa Indonesia nya kalau kalian tahu please tulis di komen ya lalu koreng hingga kecoklatan atau hingga semua matang resep ini bisa disimpan di kulkas selama dua hingga tiga hari atau di freezer selama dua hingga tiga bulan dan ini hasilnya soft banget dan tidak berminyak ya dan ini bisa diberikan juga bayi mulai usia 8 bulan tergantung juga sih ke kemampuan bayi mengunyah makanan dan jika semua sudah matang lalu tunggu hingga tingin dan saya akan masukkan ke dalam chip lock bag dan saya akan simpan di dalam freezer untuk stok makanan anak saya dan stok ini nggak bakalan belas sampai tiga bulan ya satu bulan saja ini bakalan habis karena sekali makan dia bisa makan 4 biji dan sekian saja video hari ini selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komen jika ada pertanyaan dan share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye